Barang sikia menunjukkan kepada sebuah hidayah Maka dia akan mendapatkan pahala Seperti orang-orang yang melakukan Orang-orang yang melakukan Tidak mengurangi pahala dari mereka Makanya dalam hari tadi Rasulullah SAW Kabarkan tentang orang yang menjadi Kunci pintu kebaikan ini apa? Maka keberuntungan Kenapa bisa dikatakan beruntung? Dia melakukan amal kebaikan Orang lain mengikutinya Dia dapat pahala Orang lain mengalir terus pahalanya kepada dia Betul besar rahmat Allah SWT Sehingga amalan yang dia lakukan Meskipun dia sudah meninggal Dia masih tetap bisa mendapatkan pahalanya Apabila amal tersebut dilakukan oleh orang lain Makanya dalam sebuah rewet yang lain Rasulullah SAW bersabda Barang siapa memberikan sebuah keteladanan di dalam Islam ini Dengan sebuah keteladanan yang baik Amal kebaikan dia contohkan Kemudian amal kebaikan ini Dikerjakan oleh orang lain Setelah dia Maksudnya setelah dia Bisa jadi semasa dia hidup Ada orang niru Bisa jadi setelah dia meninggal Orang lain masih meniru Perbuatan atau ilmu yang pernah dia sebarkan Atau kebaikan yang pernah dia contohkan Maka apa yang dia dapatkan? Maka dia akan mendapatkan Maka akan dicatat baginya Semisal pahala orang yang mengamalkannya Dengan tidak mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkan Inilah orang-orang yang menjadi kunci pintu kebaikan Akhirnya kebaikan terus mengalir Terus dilakukan oleh orang lain Dia dapat pahala untuk amalan yang dia kerjakan Dia pun dapat pahala dari amalan orang-orang lain yang juga ikut mendapatkan Sebaliknya ada manusia yang justru dia menjadi kunci pintu keburukan Perbuatan maksiat Tadinya orang mungkin tidak kenal Tidak tahu Perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT Tapi gara-gara dia justru menjadi Dilakukan oleh orang lain Maka Rasulullah SAW yang dikabarkan Bagi orang yang Allah jadikan Kunci pintu keburukan berada di tangannya Kenapa? Celaka dia Karena Rasulullah SAW mengkabarkan Barang siapa memberikan sebuah keteladanan dengan keteladanan yang buruk Itu amalan yang buruk Kemudian amalan buruk tersebut dikerjakan setelah dia Ada orang yang mengikuti dia Mencontoh dia di dalam melakukannya Mungkin dia tidak ngajak Tapi dia nyontohkan orang Orang lain jadi mencontoh Jadi tahu caranya Maka dia mendapatkan dosa dari sunnah sayi'ah Yang dia lakukan Dan juga dosa Maka akan dicatat baginya Semisal dosa orang yang mengamalkan Dan tidak mengurangi pahala dosa orang-orang yang ikut di dalam mengamalkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya